mesin kombinasi terbaru mesin giling padi dengan giling dedak langsung jadi satu kombinasi terbaru dengan inovasi mesin terbaru ini semoga bisa membantu petani Indonesia lebih maju dan lebih bersemangat dalam bertani teknis giling padi pertama kali kita buat tidak langsung putih karena biar hasil berasnya bisa utuh-utuh jadi kita sistem giling dua kali ini giling pertama kali langsung bagus gabahnya nah hampir tidak ada dibuat istilahnya kalau disini itu blosot atau blosor beras blosor begitu dengan sistem penggilingan seperti ini beras menjadi utuh-utuh luar biasa utuh-utuh sekali berasnya dengan mesin kombinasi terbaru ini kita selalu berusaha untuk mencari solusi dengan berbagai macam-macam percobaan dan analisa supaya bisa menghasilkan beras yang utuh-utuh giling yang kedua berasnya langsung bisa dibutihkan berasnya langsung putih dan hasilnya utuh-utuh sangat luar biasa kami berharap bisa terus maju dalam pengembangan teknologi pertanian modern ini dengan memanfaatkan teknologi ini kami berharap petani di Indonesia bisa maju dengan teknologi yang bisa terjangkau oleh lapisan masyarakat oleh semua petani Indonesia dedak yang dihasilkan langsung lembut dan bisa dimakan oleh semua ternak dengan mesin kombinasi terbaru kita ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati